Hai Tribuners, apa kabar? Semoga selalu semangat ya di hari Senin ini. Ratu Sejati menemani Anda di live travel update 11 Oktober 2021. Sejumlah informasi seputar destinasi wisata akan Ratu hadirkan untuk Anda yang tentunya bisa jadi referensi melepas penat akhir pekan nanti. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami, inilah travel update selengkapnya. Baik, Tribuners informasi pertama ada tempat wisata di Wonogiri, Jawa Tengah yang sudah mulai beroperasi. Satu di antaranya adalah Pantai Nampu yang ada di Kecamatan Paranggupito, Wonogiri. Pantai Nampu kembali dibuka setelah sempat ditutup karena pandemi. Kabarnya Tribuners setelah dibuka, ratusan pengunjung langsung memadati bibir pantai dan area di sekitarnya. Hal ini juga langsung dimanfaatkan oleh pedagang sekitar untuk meraup rezeki. Soal kondisi tergini Pantai Nampu yang sudah dibuka, sekarang sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo. Ada Erlangga Pima Sakti di sana. Halo, selamat sore Erlangga. Halo, selamat sore Erlangga. Selamat sore Ratu. Baik Erlangga, bagaimana tanggapan pengelola pantai terkait kondisi Pantai Nampu yang diserbu wisatawan setelah dibuka? Ya, terima kasih itu wakilnya. Jadi Ratu dan Tribuners karena memang kemarin itu hari pertama setelah, akhir pekan pertama setelah diizinkan beroperasi tempat-tempat wisata di Wonogiri, Nah, pengelola mengaku belum melakukan persiapan khusus. Jadi memang pengelola pun cemet kaget karena ternyata banyak ratusan mobil-mobil pribadi, mobil para wisata maupun komunitas-komunitas sepeda-mantur juga memadati Pantai Nampu setiap pagi hari. Nah, karena kondisi itu memang sebenarnya belum ada persiapan khusus dari pengelola. Jadi di tempat yang biasanya untuk bayar retipulsi, nggak ada. Jadi pengunjung masih bebas masuk-masuk tanpa tingkat masuk, kemudian di tempat parkir juga, tempat parkir belum tempat disiapkan dan bayarnya pun seikhlasnya. Jika dikasih yaudah, kalau dikasih ya diminta gitu. Baik, kemudian tadi disebutkan bahwa belum ada persiapan khusus dari pihak terkait soal kedatangan ratusan wisatawan gitu ya. Lalu setelah melihat akhir pekan kemarin ternyata wisatawannya menggeludak begitu. Apakah ada persiapan yang dilakukan? Menurut keterangan pengelola, nanti akan ada setelah kedatangan kemarin itu akan ada evaluasi tentang misal di akhir pekan nanti itu akan seperti apa, akan ada evaluasi lanjutan bersama pengelola. Kemudian camat juga mengatakan bahwa akan ada evaluasi atas kondisi yang terjadi di Pantai Nambu kemarin. Ratusan pengunjung memaduk di sana. Karena untuk nantinya ke depannya misalkan ada pembatasan-pembatasan khusus di berpang masuk. Kemudian anak 12 tahun kan masih dilarang. Anak 12 tahun atau orang yang belum divaksin itu nggak boleh masuk tempat wisatawan. Itu nanti ke depannya baru akan diatur pembatasannya seperti apa. Jadi biar ada pembatasan khusus seperti itu. Oke, baik kemudian untuk dampak dari kedatangan ratusan wisatawan. Untuk warga setempat seperti apa, Erlangga? Nah warga setempat pun yang biasa berjalan di sana juga kaget. Karena di hari Sabtunya mereka mengaku pengunjung di Pantai Nambu itu bisa dihitung dengan hari sehari. Hanya ada puluhan mungkin. Jadi di hari mungunya mereka tidak melakukan persiapan khusus. Dan kaget yang terpengunjung banyak bahkan banyak pedagang juga yang kemarin mengaku kulaan-kulaan barang dagangan secara mendadak. Jadi melihat wisatawan datang, mereka perlu beli barang-barang yang akan dijual seperti minuman, kemudian makanan, makanan kecil, rokok, dan peralatan-peralatan seperti peralatan mandi, dan jepit begitu. Mereka baru secara mendadak berbelanja untuk dijual lagi gitu. Baik, Erlangga, kemudian untuk evaluasi tadi sudah sempat disebutkan ya bahwa pihak pengelola akan menyediakan beberapa orang dan tentunya memperketas peraturan. Ada hal lain yang akan dilakukan ke depannya, Erlangga? Ya, mungkin ke depannya nanti menurut keterangan pengelola di depan akan ada pembatasan, kemudian jika di, kan boleh dibuka raksalkan tidak kapasitas maksimal. Jadi itu nanti akan digaji oleh pengelola bagaimana ke depannya nanti melakukan kebatasannya apabila yang belum divaksin bagaimana nanti baru akan dievaluasi oleh pengelola. Baik, terima kasih Erlangga atas informasinya hari ini. Selamat bertemu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!